Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta Netizen subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman Baik yang ada di Nusantara ataupun yang berada di luar Nusantara Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing Dan senantiasa kami doakan kepada pemirsa semua yang setia menyimak dari setiap konten-konten Paduan Gaul Semoga Anda mendapatkan keberkahan, mendapatkan hikmah-hikmahnya Dan juga mendapatkan sebuah kepahaman yang nantinya pun bisa membawa sebuah kebaikan kepada diri Anda Maupun keluarga dan lingkungan sekitarnya Dan juga bagi yang sedang mengalami sakit, baik itu pengalami penyakit medis atau non-medis Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dalam wujud nyata Dan harapan kami penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi Dan bagi yang sedang mengalami banyak masalah hidup Semoga diberikan kesembuhan atau solusi-solusi yang nyata yang nantinya pun bisa menjadikan pemirsa semuanya Mendapatkan kepahaman dan lebih baik ke depannya nanti Dan ini pemirsa, Alhamdulillah saya mendapat sebuah kabar viral Ada sebuah bus dengan membawa rombongan peziarah di wilayah Kabupaten Tegal Tepatnya di Selawi, di sebuah wisata Guji Di mana bus tersebut terjun dari atas ke bawah jurang Dan daripada kesaksian sang sopir Sudah sangat jelas bahwa saatnya Di kejadian itu Sang sopir sedang memanasi busnya Dan kenaiknya juga Di mana sang sopir dan sang kondektor turun di saat itu Namun bus itu melaju dengan sendirinya Dan dari korban jiwanya Banyak yang mengalami luka-luka Semoga diberikan kesembuhan Dan juga yang sedang berduka Semoga diberikan ketabahan Keluarga yang ditinggalkan Dan juga Harapan kami kejadian-kejadian seperti itu Diminimalisir lagi Sehingga tidak terulang kembali Begitu Dan dari sudut pandang nyata Sebagai seorang manusia itu sangat jelas seperti itu Akan tetapi kami juga tertarik Untuk menggali informasinya Melalui dari sudut pandang gaibnya Di mana kita sebagai manusia hidup Berdamian dengan makhluk gaib Semoga ada makhluk gaib yang diizinkan Hadir dan bisa bercerita tentang kejadian tersebut Dan benarkah Di wisata Guji tersebut Adalah tempat wisata yang Ada sesuatu hal yang menjanggal Mengganjel di pemikiran kita Sebagai manusia dari sudut pandang gaibnya Semoga kita bisa ungkap dengan tuntas dan sesama Lebih-lebih bisa membawa Gampak positif Dan juga membawa hikmah Untuk pembelajaran bagi kita Di saat kita sedang berwisata Ataupun sedang melakukan kegiatan-kegiatan positif pada umumnya Dan Alhamdulillah di kesempatan ini Saya ditemani mediator Ganteng Jomblo Mas Ahmad Bagaimana kabar Mas Ahmad Alhamdulillah baik Mas Baik Sehat Alhamdulillah Siap Mas Jawa siap Mas Oke itu pemirsa Kami mohon izin mohon doanya Semoga diberikan kelancaran Dari awal hingga air video kita nanti Dan bisa diambil positifnya Dan bermanfaat tentunya Amin Bismillahirrahmanirrahim Keluar masuknya Gap ini berdampak apapun Untuk pembelajaran mediator ini Gap yang masuk benar-benar yang asli Pembelajaran yang mengaku-ngaku benar bisa masuk Jadi yang asli yang masuk Dan bisa berbicara Sesuai Daripada Dan kondisi yang sebenarnya Jika berbohong perianat atau pura-pura Ataupun menyusup akan ledak terlembak Assalamualaikum 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 Saya mohon Dihadirkan salah satu gaib Dari Yang benar-benar tahu tentang kejadian Bus Yang Terperosok ke jurang Yang berada di wilayah wisata Gucci Yang saya tunjuk ini yang asli Ketarik ketan saya Sesuaikan pita suara yang tersambung Tersambung semua Sampai ke memori-memori otak mediatornya itu Selamat menjauh Selamat menjauh Sebuah Balan apa ini ya hadir Saya siluman Siluman Asli siluman Tidak Terus Dulu golongan apa Tuh dari golongan jin saya Masih pasir atau udah muslim anda ini Masih mengganggu manusia Masih mengganggu manusia berarti masih pasir kamu tahu peraturan di alam gaib, jika berbohong otomatis peraturan dari beliau sebagai sang puasa otomatis yang berlaku bagi kamu terpotong-potong untuk bumi ekor saya terputus nanti kalau saya berbohong wujudmu silaman apa? ular naga menyeramkan berarti ya? kalau kamu lihat ya seram atau kamu jadi ular tangga aja yang kecil itu buat mainan manusia jangan saya tidak seram oke saya itu suka kalau menekut takuti manusia kok saya gak takut kamu takut? kalau kabur nanti saya datang makanan sering mau wujud itu itu kamu ya sebentar kamu udah makan udah makan belum ya kalau kamu mau kasih makan ya saya mau ini makanan minuman yang ala kamu yang diizinkan hadir diizinkan bagi kamu tidak membuat dampak buruk apapun ke dalam jasad mediator ini didirikan makanan minumannya lengkap langsung di pantang aja selamat menikmati enak ini silakan enak wah dingin sekali enak-enak Oke belum pernah makan seperti ini Oke nanti lebih banyak lagi itu terus ini saya sambil tanya kamu makan boleh sambil dengarkan saya ya usah berbicara sebenarnya kamu disana itu posisimu sebagai apa tahu kamu menguasai dari wisata Gucci tersebut atau apa kalau bohong tahu resikonya loh sana itu banyak itu kerajaan kerajaan kaya saya Panglima itu dari iblis Panglima iblis ada iblisnya juga atau ada sana itu banyak itu untuk mendapatkan makanan-makanan yang lewat itu manusia seperti itu manusia yang lewat yang lengah ya diambil nanti buat linglung nggak sadar tahu-tahu yang meninggal jadi sana banyak pesukihan sana Astagfirullah Ropi ada yang memasang ada ya sana dia ada yang menempati sana juga ada penghuni asli ada juga yang terpasang pesukihan ranjau begitu ya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu nantap kerja Oke terima kasih yang sudah menyampaikan kalau kamu sendiri apa yang dijalur pesukihan atau yang bukan atau penghuni asli saya ya dulu saya cuma menakut-nakuti mancana banyak iblis-iblis untuk memperbanyak kerajaan 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 Oh saya ditundukkan jadikan pasukan Panglima ya tumpul sekarang sukihan itu saya kerajaan persukihan kamu tetapi tidak dulu tidak kamu yang menjadi buddha saja terpaksa ikut itu saya dikalahkan Oh kurang sakti Oh gitu ya sakti umumnya itu dia komplit itu ah saya ternaserangan balik saya terluka semuanya memangnya siluman naga itu tidak sekomplet dari iblis kah enggak semburamu itu nggak bisa membunuh dari bis berbeda-beda siluman itu berbeda-beda kekuatannya oke sambil makan lagi wah iblisnya tidak terima itu saja sini tapi berikutnya terikat Assalamualaikum terikat hanya 15 di lempar Assalamualaikum Malaikat Zb itu anggap semuanya itu rantai kita total keseluruhan ia mengganggu ia datang ke tempat ini yang menyerang langsung menyerbu tempat ini salamuala Muhammad Malaikat menjaga semuanya mau terusik terlempar itu masuk disana mau digitukan nanti nah jangan dipercepat kamu bersenang-senang dulu oke menakut-nakuti manusia oke lalu begini yang ingin saya tanyakan apakah disana tidak ada gunung kayak yang sudah muslim ya ada tapi di bawah di atas yang masih kuat perang terus itu disana oh perang terus oh jadi yang mendominasi malah dari kuliah kesukian itu karena disana kan banyak tuh manusia-manusia memperkuat itu nah ya bener itu niatnya woi jadi gitu tuh oke malah memperkuat oke terima kasih kamu misalkan mereka banyak bermaksiat itu sana masih gimana tuh tempat wisata kok he 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 enak tuh wisatanya dingin jadi untuk pelukan oh hehehe ah lukan rohnya lebih parah yaitu dinaiki itu perempuannya hahaha emang sepeda dinaiki kamu cinta ujung-ujungnya cinta terus ya ternyata belum 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 ada ikatan itu we berarti banyak kenasihatan di tempat wisata itu percintaan bebas yang itu dari rumah itu sudah merencanakan disana itu bagus suasananya di malam disana iya iya eksekusi hahaha ah ada yang minum-minum gini ya oke ah masa gimana-mana itu sana kamu pernah lihat saya kesana atau enggak belum enggak lihat dulu ya Alhamdulillah enggak tahu kalau tahu ya saya takut-takuti enggak tahu saya sama kamu saya nggak bisa lihat goe dari dulu jalannya jika banyak kan banyak sana sini turun naik turun saya dulu udah sampai di titik atas ya ya mungkin ya iblisnya ya tahu kamu oh iblisnya ini apa-apa iblisnya biarin kamu nggak tahu kan oke ketumbar enak kamu ini ya lah ambilnya dulu nggak nggak sampai jadi tumbal saya siksa terus kamu Oh ampun kalau Allah tidak terselamatkan itu kalau jadi itu oke terima kasih kamu sudah menyampaikan sampai sebegitunya lalu begini di dua hari kemarin kejadian nyata ramai dibicarakan dari banyak manusia bahwasannya ada sebuah rombongan manusia sedang berwisata disana menaik sebuah bus busnya terjun ke 7 orang kalau dari sudut pandang manusia yang jelas bahwa rem tersebut hand remnya tidak berfungsi dan juga over capacity karena posisinya di ketinggian kan gitu kalau dari sudut pandang gaibnya itu seperti apa tuh kejadian tersebut kalau ceritakan kamu buat untuk bumi potong-potong lo ikormu hilang nah itu yang mengendari itu banyak negatifnya lalu pikirannya sering elu elu itu elu elu ya jatuh-jati Oh ya ayam masuk Wah ini cocok ini korban saya ini ya hahaha ah adil dia itu berniat baik baik loh dari habis berwisata religi kan gitu ah mendatangi sebuah tempat Hai itu yang dibaca lu berdoa di sepatu malah kami kuat senang lebih menyambut seperti itu ajak-jajaknya Aduh mau pelajar inilah inilah ya saya ketawakan masih aja terus berdatangan manusia-manusia seperti ini lalu sebenarnya dari sudut pandang gamenya kejadian itu sendiri ada sama kautnya enggak dengan kamu atau dari pasukan saya itu saya masukkan ke dalam manungnya seperti itu terus atau memang dia itu bagian dari tumble yang kamu sampaikan ya kenaran jauh loh dengaran jauh ya karena dari sudut pandang manusia kan jelas bus itu kau udah diremkan otomatis berhenti tahu udah digansel juga itu juga ada koibnya itu di dalam kendaraan itu saya tambah pasukan lagi terus itu jalan lurus terus jalan menggok dia tidak tahu tahu ya lurus aja kayak ulang bahwa oleng gitu menggoleng-goleng tambah tuh biar jalannya lurus terus tahu-tahu waduh sakit semua dan juga ada beberapa kasus di kesempatan ini dari kasus ini bukan beberapa kasus ini dari kasus ini sendiri ada korban jiwanya yang sakit banyak yang jelas yang meninggal pun ada dua apakah mereka juga korban dari ranjau tersebut nyata ya tidak hanya orang itu Mas belum sebelumnya juga banyak salah sendiri ya dan manusia memasang itu manusianya seperti apa tuh ah macam-macam apakah dia memiliki keyakinan agama mungkin seperti kami ada dari bentuk kamu loh dia itu gini selat terus Ah lu lulu ya Allah Allah tapi yang banyak ya Allah Allah wah wah nyogo itu dia ya nyogo 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 dari sang mencipta itu gue Hai diorang menciptakan tuh Siapa Wuluhkan oke malah di sogo dengan dengan amalannya gitu malah saya sunang seperti itu ya kendalikan Oke deh berarti kamu ada yang ya hukum ada untuk ya itu untuk kaya untuk kaya mayoritas jatah pesugian lalu gini dari orang-orang tersebut menyampaikan banyak negatifnya lu kalau dilihat dari segi manusia dikatakan bahwa dia itu berkeinginan untuk berziarah ke suatu tempatnya baik posukannya itu ada yang hilang kok bisa ada golongan jin suluman iblis di dalam jasadnya justru ya itu malah gampang itu ya tambahin lagi lalu begini juga ya mungkin saya tanyakan kepada kamu kamu makan ya ya makan silahkan maka pernah dikasih makan seenak itu kamu enggak mah bagi panglima lho panglima itu aja penting gitu harus mah itu bagian bisnya bagian apa tripati ngajam dikasih ruh tapi tidak enak enggak enak Oh terus begini yang supaya saya tanyakan kembali dari kejadian ini dari kejadian ini sendiri bermula karena dia terkena ranjau posisinya disitu bisnya kan gitu tempatnya dia nggak bisa lari kemana-mana akhirnya larinya pun ke bawah di jurang halus terus itu dia lah terus gini apa tidak ada pernah dari mungkin sosok manusia yang berada di wilayah sana yang membersihkan ranjau di tempat itu ada cuman kan ya Hai ada lagi ditebar lagi Oh jadi kalau raja itu nggak bisa 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 akan manusianya terus ini sampai lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi yang pucuk itu Allah diparuh itu Astaghfirullah Ropi Oke lalu bagaimana sih agar manusia selamat dari tempat-tempat wisata saat dia mungkin apa namanya miliki hajan datang wisata ke tempat tertentu yang bagus pemandangannya agar terselamatkan saat pulang yang kembali ke rumah itu kayak apa caranya jadi perbaiki niatnya terus tuh apa dia itu kalau untuk lihat senang-senang senang-senang saja ya enggak apa-apa juga enggak banyak itu jangan untuk melampiaskan nafsu memperlacar rezeki Oh masang ranjau itu yang salah Oke berkunjung saja ya enggak apa-apa kalau hal itu belum belum punya ikatan kok main sosok-sosok saja emang ambil diamannya sosok-sosoknya nantikan dibisik-bisik lagi kebawa lagi dinaiki hahaha tak ada parah karena itu kuat bisikannya jadi nanti dia akan melakukan dosa lebih banyak lagi begitu ya jelas itulah cara iblis menyesatkan manusia dengan tipu dayanya maksud kamu gitu ya tersesat itu langsung ke dalam gitu loh hahaha nanti kalau dia bertebat itu sulit Oh jadi gitu ya dan banyak juga kejadian-kejadian yang kamu sampaikan di tempat wisata-wisata di Nusantara ini berarti hakikatnya dari orang-orang yang berwisata melakukan kegiatan seperti itu tuh malah membuat tempat wisata itu jadi kotor lebih kotor lagi hakikatnya begitu jadi nyati dari rumah jelekan itu ya kami sudah terbaca itu dari pikirannya wah 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 hitam semua disini lebih mudah seperti itu dan rata-rata itu yang melakukan apa namanya nafsu tadi itu rata-rata itu remaja pemuda atau orang-orang tua atau apa yang tidak punya ikatan berarti pemuda mayoritas pemuda-pemudi begitu rata-rata itu seperti seumuran saya gini tidak salah tidak sah tidak sah oke alhamdulillah karena enak ewe nya dingin berpelukan oke saya juga pernah datang ke sana memang dingin kan tidak mungkin pelukan saja hahaha nggak mungkin itu oke iya 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 oke lalu begini dari kejadian itu sendiri itu kan kecelakaan dan dari hakikatnya dia terkena ranjung apakah roh dari orang-orang tersebut itu sekarang berada di sana atau sudah dibawa dari golongan cahaya ditempatkan di tempatnya ya saya diri mana lu eh manusia kalau meninggal itu langsung diangkat oleh Allah melalui golongan malaikat tidak banyak yang mengetahui seperti itu Oh gimana ceritanya toh ah dia aja terkena ranjau keatas lihat ya jadi bubek iblis Oh dan ya bisa diselamatkan ya ya tergantung orangnya rata-rata ya tidak bisa itu selamatkan kenapa ya karena mereka nggak salah mereka hanya salah niat untuk datang ke sana saja kan mungkin begitu ya jadi resiko itu uh jadi ini ada pembelajaran pemirsa bahwa menata sebuah niat itu sangat penting juga ya kamu menyampaikan pada siapa itu pemirsa yang menyimak ini kamu siarkan iya biar jadi terkenal kamu selama naga kalau saya jujur nanti saya gagal menyesatkan manusia loh nggak papa toh ah sudah jadi kejadian saya itu loh saya tidak mau jujur lagi jujur lah jujur saya makan lagi aja nanti makananmu jadi racun kamu saya cuekin enggak sih ah ah Tidak betulnya kamu moceh salas ini omk Soci magazines Kalau begitu makanan kalau berbah jadi racun agar atau bisa makan jadi racun eh tuh aduh ah iya 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 saya suju itu aja makanan lagi enak bu old hiい eh mudah sekali ya ah enggak sih lalu gini ya mungkin saya tanyakan benarkah di hari-hari ini banyak tragedi entah itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang tidak disengaja dari manusia itu sekarang memang apakah sudah musimnya dari golongan-golongan yang dipasang ranjau dari golongan pesugan itu sudah mengambil jatah-jatah atau bagaimana sih ya sudah satah tidak hanya tempat itu banyak itu jalan-jalan untuk itu kesukian jadi orangnya sendiri yang membawa negatif banyak sekali sadar tahu-tahu jalan lurus tahu-tahu enggak bisa dikendalikan itu ya saya mengendalikan itu kan gak ada sopirnya waktu itu sopirnya turun saya mengendalikan bisa kamu bisa kamu bisa kamu bisa kasusnya kan tidak banyak itu tidaknya itu kurbanya wah wah jangan terhitung kalau dari dulu dulu oh kalian dari dulu dulu oke lalu saya ingin bertanya tuh begini kepada kamu Mbak Naga tak panggil Mbak Naga boleh ya ya saya sudah tua ini saya saya kan lebih menghormati yang tua Mbak Naga sendiri di saat datang orang-orang ke sana itu menggodanya dengan cara apa toh bisik-bisik atau malah menakut-nakut timah wujud seperti tadi kan kadang manusia gak lihat Mbak Naga kadang saya bisa mau wujud totalnya berapa kalau saya bisa jualnya jutaan riliun besuar kalau ngulang melihat wah 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 ada apa itu wah takut lari jadi gitu kalau dia lari itu langsung nanti lemas karena ada yang saya ambil salah siapa dia takut sama saya iya 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 mungkin bisa manusia lakukan di sana iya mungkin bisa manusia lakukan di sana supaya dia sendiri itu bisa menikmati kembandangan yang indah dan tidak terganggu golongan apapun dari golongan gaibnya itu seperti apa caranya atau hanya tadi yang kamu sampaikan saja atau ada cara lain lagi mungkin ya bisa itu kalau ada cahayanya yang melindungi cahaya lampu dia apa lampu gitu bukan seperti itu gimana ada malekat yang menjaga dia kan punya malekat menjaga sendiri-sendiri nah itu malekat yang itu yang nulis itu kejelekan-kejelekan itu jadi itu yang kamu sampaikan bukan itu betul ini bisa ini kamu lihat wah saya dia ancam kok sini dia ancam dia itu tugasnya itu benar saya yang salah oh gitu kamu tahu tugasmu salah nah ngomong-ngomong ini tajak Islam mau enggak gimana ya gimana mau enggak sebenarnya saya juga capek disana kerja terus lho lho panglima jadi kuling gitu tapi kan saya bisa menyuruh tapi saya juga disuruh oh aduh saya tengah-tengah tengah islam islam itu dirasakan semuanya jika berdusta berat akan meledak gimana wah iya 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 dulu juga ada seperti saya ini terus cuman dia itu berubah jadi jin nah kalau dulu asal mungkin nanti kembali ke jin lagi tapi nanti juru gini-gini itu kan ibadah taat pada Allah nah kami yang menciptakan siapa iblis mungkin siapa tak tanya sekarang itu dengan iman islam jadi tahu ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kamu kan makhluknya awal juga ya sudah kalian mau mau tapi belum saya ini belum kamu langsung otomatis diputus seluruhnya merantai semua ini ini dipusah ke salam wala muhammad yang asli salam terputus total terbebas dari jeratan rantai belenggu iblis salam wala pasukannya dimana sekarang tarik masih ini sedikit lagi hancur lulu lantah putus semuanya dan senjata salam wala muhammad total seluruhnya tidak tersambung pasukan saya banyak yang bertandangan kesini mau mau seperti saya terus dibuka semuanya dia jaga dong disini saja nanti kamu jadi tidak jadi buddha iblis banyak yang tidak mau biarkan yang mau sudah sedikit saja selesai itu assalamualaikum itu langsung dikaren stempel perintah semuanya terambil jatah kepada orang yang pernah memasangnya sendiri semakin tembus di dada mereka jika menelak akan hancur salam alamat dipercepat dengan perintah dari beliau salam alamat sudah semua bersaksi ya gak apa-apa nanti akan tambah pasukanmu bersaksi dulu ya ketik kata-kata saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim asyadu allah ilaha asyadu allah ilaha illallah illallah wa asyadu anna wa asyadu anna muhammadar muhammadar rasulullah rasulullah astagfirullah ravi astagfirullah ravi mingkul indan bin mingkul indan bin wa atubu ilaih wa atubu ilaih salam wahu ala muhammad salam wahu ala muhammad bismillahirrahmanirrahim semakin nyaman dirasakan seluruh gaib mediator ini iman islam dirasakan seluruhnya jika ada yang berhianat murtad ataupun praberakan wadah semua semuanya tersambung jadi kembali 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 asalmu lagi salam wala muhammadar pasukanmu telah semeningkat juta andrin kali lipat wahu ala yang mati hidup kembali senjatanya dilengkapi lagi dengan senjata daripada para sepatnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya bisa bisa saya saya pernah itu apa mengambil roh suruh balikan ke atas diperbudaya bisa dilepaskan gak manusianya kan gak bersalah itu ya nanti saya pibiskan pibis yang memperbudaya ketarik semuanya langsung dipukul ditangkan saya ini lalu dilihat dipukul kamu saja hancur dilempar di tempatnya roh roh tersebut yang meninggal terbibas nah dia tidak bersalah sama terbibasian hanya orang-orang yang pernah memasang jerat daripada tumbal-tumbal kelancaran itu sendirilah yang akan mendapat daripada balak-balak jika menyerang siapapun di tempat ini baik kami seluruhnya dan juga kawan-kawan kami satu kendaraan otomatis tempel perintah akan meledakkan dia sehancur-hancurnya dan juga melelehkan dengan barah salam walam jika ditolak otomatis akan terjadi dalam ternyata salam walam gimana nanti saya berduga disana itu dikunci sekarang jadi kerajaanmu assalamualaikum pasukan gaib yang berada di sana langsung ke atas posisinya diisi kerajaannya jadi kerajaannya megah luas untuk ibadah untuk berjuang untuk apapun seluruhnya jadi orang-orang bermasya terhormatis sesuai prosedurnya dilaksanakan daripada tanggung jawabnya untuk berjuang kasihkan saya ada yang mau senjata seperti ini senjata yang seperti itu nanti akan dianugrahi berat ini senjatanya ini nanti saya menyelinap tahu-tahu oke kepesarmu kepada manusia apa selanjutnya sedikit saja gak usah salah niat tuh kalau mau kesana gak usah melampaskan nafsu disana wajarkan rezeki banyak yang salah apalagi bercinta itu di rumah saya itu orangnya suka bercanda oke saya yang kelihatan di sana gak apa-apa ada tempatnya untuk bercinta oke terima kasih atas penyampaian kamu ya Mbah Naga berubah jadi apalagi sekarang jin gajin gagah ganteng semuanya meningkat total tugas tempel perintah dari beliau tugas perintah ini masuk ya sesuai ya saya hancurkan satu persatu nanti oke berlepasukan yang mati nanti hidup lagi hanya punya ilmuwan lagi paham paham mohon silakan berjuang makasih sudah membimbing saya sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluar semuanya baiknya menguas semuanya sudah mas sudah masih jadi selamat alhamdulillah pemirsa begitulah adanya sedikit dari sudut pandang gaib mengenai kecelakaan di wisata guji yang dialami dari sebuah bus dimana pesan penting di kesempatan ini bahwasnya niat disaat kita datang ke sebuah tempat itu perlu niat yang baik yang lurus dan tertata dimana dari niat itulah yang akan menjadi pinjakan kita sebagai manusia yang akan membawa langkah kita pasti dan juga dari niat itulah dari Allah pun akan mengetahui hambanya memerlukan apa sehingga dari apapun nanti yang memang sesuai akan menjadi baik begitu dan lebih-lebih dari kejadian ini pula semoga kita bisa mengambil hikmahnya bahwasannya segala sesuatunya itu tak terlepas daripada kehendak Allah maka dekat dengan Allah itu kunci dari kita nanti akan terselamatkan itu mungkin dari kami jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jika ada sebuah kebaikan kebenaran itu pun bukan dari kami datangnya semuanya tetap dari Allah s.w.t cukup sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Selamat menikmati